Ini adalah Dehatsu Zebra Master ZL tahun 2007. Mobil ini adalah mobil Zebra atau Espace generasi terakhir yang telah menggunakan sistem injeksi untuk suplai bahan bakarnya. Untuk tipe ZL ini menggunakan varian mesin 1300cc serta menggunakan desain velg palang 10 yang baru. Grill depan pada Zebra Master berwarna hitam doff untuk versi pick up dan silver untuk varian ZL dan ZX serta chrome untuk varian ZSX. Untuk generasi terakhir ini hadir dengan desain grill depan yang lebih besar dan menonjol dengan logo Dehatsu. Terdapat logo Zebra pada pintu depan. Velg menggunakan ring 13 dengan povil ban 17570R13 dan terdapat stiker Master di bodi samping. Zebra Master varian terakhir ini memiliki konfigurasi tempat duduk yaitu 9 penumpang. Zebra Master generasi terakhir ini diperkenalkan pada bulan Maret tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober tahun 2007. Ini merupakan edisi spesial 100 tahun aniversari Daihatsu. Daihatsu Zebra Master ini memiliki dimensi yang sama dengan Daihatsu Espace yaitu panjangnya adalah 3845mm lebar 1560mm, tinggi 1860mm, dan jarak sungguh roda 2650mm. Desain spionnya seperti Xenia Lawas, terdapat speaker audio pada door trim depan. Zebra Master ini memiliki transmisi manual 5 kecepatan maju dan 1 mundur. Untuk audio bawaannya masih menggunakan single din dan AC hanya terdapat pengaturan fan dan suhu. Dengan 3 kisih-kisih AC di bagian tengah dan 1 di kanan dan kiri. Sistem kemudinya menggunakan tipe rack and pinion dengan bevel gear. Door trim berdesain rata dengan tambahan handrest. Terdapat pegangan di ujung pilar A. Pintu bagian tengah menggunakan konsep sliding door. Untuk tipe ZL and Seater ini menggunakan kursi memanjang yang dapat menampung 3 orang. Terdapat bordes untuk naik ke dalam. Lightroomnya cukup lega, namun lantainya agak naik karena ada mesin di bawah. Headrest pada kursi depan dan tengah menggunakan desain bangkung yang cukup lebar. Terdapat sun visor di sisi depan bagian kanan dan kiri. Pada kursi tengah terdapat pegangan atas kanan dan kiri. Lampu kebin tengah ada di pilar C dan di baris kursi bagian belakang tidak terdapat pegangan sama sekali. Namun terdapat handle pada bagian pintu belakang. Model lipatan jok tengah adalah 50 banding 50. Bukaan pada pintu belakang adalah ke atas serta terdapat footstep untuk masuk ke kursi baris ketiga. Pada bagian belakang pintu dalam terdapat tuas handle untuk membuka pintu. Dan kursi pada baris ketiga ini berhadap-hadapan seperti model kursi angkot. Zebra Master ini memiliki volume ruangan yang cukup besar. Dengan model bukaan pintu belakang yang ke atas dan pintu samping sliding door, membuat akses masuk penumpang dan barang ke dalam kabin Zebra Master ini semakin mudah. Setir pada Zebra Master ini menggunakan desain palang 4 dan pada speedometer sudah terdapat RPF. Berikut adalah Disneyland Dashboard Zebra Master yang cukup ergonomis dan modern. Desain ini sudah digunakan sejak Daihatsu Espace tahun 1994. Posisi hand-ramp seperti desain sedan di jamannya. Tuas bukaan tanki bahan bakar di bawah kursi pengemudi. Bukaan mesin ada di bagian bawah kursi depan. Zebra Master ZL 1300cc ini menggunakan sistem penyumpulai bahan bakar multipoint injection, menggunakan 4 langkah 16 valve SOHC dengan kapasitas mesin 1298 cc, dengan tenaga maksimum 78 HP pada 6000 RPM dan torsi maksimum sebesar 118 Nm pada 2400 RPM. Demikian ulasan kami terkait Daihatsu Zebra Master tahun 2007 injeksi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun vlog ini. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!